Duri Bungaju Jilid 19 Keluarnya Bungaju perkumpulan Bungaju, nama ini sangat aneh. Anehnya seperti sebutan Wong Xiaodai dan Li Yuanwai. Tapi sekarang ketenarannya telah melebih tangan cepat Xiaodai dan Li Yuanwai, juga telah menggetarkan hati orang. Bagaimana juga tangan cepat Xiaodai sudah mati, dan Li Yuanwai telah menjadi pengkhianat gaibang, dan jejaknya juga sudah menghilang. Perkumpulan Bungaju, perkumpulan misterius ini mendadak muncul, dan banyak dibicarakan oleh orang-orang. Tidak ada orang yang tahu perkumpulan Bungaju itu perkumpulan apa, namun hal yang dilakukan perkumpulan Bungaju, orang yang dibunuh oleh perkumpulan Bungaju, membuat orang merasa perkumpulan Bungaju adalah perkumpulan yang menakutkan. Dan tentu saja perkumpulan yang bisa membunuh, membuat orang merasa perkumpulan Bungaju adalah perkumpulan kuat yang menyeramkan. Dia kuat karena dia tidak takut pada yang berwajib, sampai banyak orang dari aliran besar dan perguruan besar dia pun berani membunuhnya. Dia menyeramkan, karena dia membunuh orang tanpa pandang bulu, dan orang yang dibunuh, di sisi mayatnya selalu ditinggalkan lambang sekuntum Bungaju supaya orang yang melihat, tahu orang ini dibunuh oleh perkumpulan Bungaju. Lambang Bungaju banyak macamnya, ada yang terbuat dari kain pelak, terbuat dari besi, malah ada yang dari sekuntum Bungaju asli. Jika dihitung-hitung selama setengah bulan ini perkumpulan Bungaju sudah membunuh banyak orang juga telah melakukan beberapa gerakan, antara lain. Dari wudang murid nomor satunya pedang King Jixiao King, ditemukan telah mati. Ditinggalkan sebuah Bungaju besi. Perkumpulan perairan Cao Jiang putra ketuanya Ba Ji Aolin Meimin, ditemukan telah mati. Ditinggalkan sekuntum Bungaju perak. Kupu-kupu bunga si tulang, ditemukan mati. Ditinggalkan sekuntum Bungaju besi. Serigala wajah putih Chen Jiping, ditemukan mati. Ditinggalkan sekuntum Bungaju putih. Yang paling menggemparkan adalah kematian seorang yang disebut laki-laki besi, karena laki-laki besi Zawulian San adalah kepala pelatih tujuh provinsi di selatan, ditemukan mati, ditinggalkan juga sekuntum Bungaju putih. Semua orang yang mati ini ada perompak besar di sungai, ada pemerkosa, malah ada orang-orang golongan putih, semua membuat orang jadi tidak mengerti. Jadi tidak ada orang yang tahu perkumpulan Bungaju adalah haliran putih atau haliran hitam. Hanya ada satu ciri yang dapat dipastikan yaitu di antara orang-orang yang mati, ilmu silat orang-orang itu termasuk pesilat tinggi, dan malah pesilat tinggi kelas 1. Perkumpulan Bungaju bisa membunuh pesilat tinggi seperti ini, tentu saja adalah perkumpulan yang kuat. Mengenai pekerjaan yang telah dilakukan perkumpulan ini, malah membuat orang tidak mengerti, karena yang dia lakukan semuanya adalah pekerjaan sosial. Dalam musibah air bah jiangksi, perkumpulan Bungaju menyumbang perak 30 ribu liang. Dalam musibah kekeringan dianhui, perkumpulan Bungaju menyumbang perak 30 ribu liang. Pada musim gugur di Gunung Wutai perkumpulan Bungaju membagi-bagikan beras putih 20 ribu si, di Residen Kingping menyumbang pada fakir miskin perak putih 10 ribu liang. Dan juga banyak lagi memperbaiki jembatan, menambal jalan raya, membangun tanggul dan lain-lain, uang yang disumbangkan juga sulit dihitung banyaknya. Semua uang yang disumbangkan tertanda perkumpulan Bungaju ada perkumpulan yang membunuh orang baik dan orang jahat, ada perkumpulan yang kekayaannya begitu besar dan melakukan pekerjaan sosial, apakah perkumpulan Bungaju bisa tidak dibicarakan, disebarkan orang? Ada orang yang memuji-muji perkumpulan Bungaju, karena dia menolong orang tidak terhitung banyaknya. Ada juga orang yang ketakutan terhadap perkumpulan Bungaju, karena takut dirinya adalah sasaran pembunuhan berikutnya. Juga ada orang yang sangat memikirkan bagaimana membalas dendam pada perkumpulan Bungaju, karena dia telah membunuh familinya. Namun tidak ada orang yang tahu sebenarnya perkumpulan Bungaju itu terdiri dari siapa saja, dan siapa pemimpinnya. Di mana pusat perkumpulannya? Sehingga perkumpulan Bungaju jadi seperti roh yang gentayangan, setiap waktu bisa ada di mana saja. Perkumpulan Bungaju juga membuat dunia persilatan bergolak, orang-orang dunia persilatan tergoncang. Li Wan Wai kembali berdandan lagi. Dia sekarang kelihatan seperti hartawan yang jika palsu dijamin boleh ditukar. Topi hartawan, sepatu so tebal dengan tulisan Fung, ditambah mantel kain sutra berwarna blue safir, tangannya mengipaskan kipas gagang giyok beranyam emas, lalu supaya dirinya lebih tampak seperti hartawan, tangannya yang lain malah menggenggam bola besi, sambil jalan, sambil tidak berhentinya memutar-mutar bola besi dari 10 jarinya, sudah ada 8 jari memakai cincin batu pusaka yang rupanya berbeda-beda, dan besar kecilnya juga berbeda-beda. Hanya untuk dandanan ini saja, cek 5 ribu parak yang ditinggalkan oleh Yuan Ersao untuk dia, sudah habis lebih dari setengahnya. Hatinya sakit karena telah menghabiskan uang cukup banyak untuk merubah penampilannya, namun dia terpaksa melakukannya. Karena di setiap kota pasti ada pengemis, malah ada cabangnya gaibang, dia ingin menghindar dari incaran gaibang, maka dengan berdandan sebagai seorang hartawan dia tentu bisa mengelabui orang. Dia menelusuri jalan raya, tujuannya kejungsan di Telaga Tongding. Hanya karena dia semenjak kecil tidak pernah naik tandu, tidak naik kereta, juga tidak naik kuda. Makanya dia jadi tidak tahu berjalan dari sini sampai kejungsan memerlukan waktu berapa lama baru bisa sampai. Bagusnya Yuan Ersao tidak berpesan pada dia harus cepat-cepat sampai, juga tidak dibatasi waktunya, asalkan dia pergi kejungsan, dia harus melihat rumah orang tuanya dan nyonya Yuan Ersao, dan ada perubahan apa saja di sana. Maka dia mengipas-ngipas dan berjalan kaki sebagai pengganti kereta, juga supaya pantas kelihatannya dia menengok ke kiri melihat ke kanan. Tentu saja semua orang ingin dipuji, tapi semuanya takut memakai baju mewah berjalan di malam hari mungkin buat seumur hidup Li Yuan Wai. Hanya sekarang dia bisa berpakaian paling mewah, dan mempunyai uang emas paling banyak, maka dia mencoba memamerkan dan membanggakan. Tampaknya jika bisa dia ingin memberitahu semua orang bahwa dialah Li Yuan Wai. Di sepanjang perjalanan dia sudah melihat banyak murid-murid Gaibang, malah dia juga pernah melemparkan beberapa uang receh pada mangkut mereka. Sampai dia sendiri juga merasa geli, karena tidak ada satupun pengemis yang melihat dia dua kali, tentu saja tidak ada orang yang mengenal dia Pusaka Gaibang, ketua pengawas honorer yang sekarang jadi buronan. Angin cepat, tapi tidak secepat berita di dunia persilatan. Angin dingin, tapi tidak membuat orang lebih dingin daripada dua orang gila yang berkata-kata gila. Li Yuan Wai telah lelah berjalan tentu saja dia harus istirahat, memang dia juga suka makan, apalagi ketika membaca merek restoran gedung memuaskan. Masakan gedung memuaskan memang memuaskan orang. Hanya sayang, saat Li Yuan Wai mendengar percakapan dua orang ini dia merasa tidak puas. Bukan saja tidak puas, malah ada sedikit perasaan seperti makan tapi tidak tahu rasanya dan sulit menelannya. Kabarnya Gaibang menghadiahkan uang 10 ribu liang untuk kepalanya Li Yuan Wai, itu apa anehnya? Aku masih mendengar perkumpulan Bungaju menghadiahkan uang 10 ribu liang untuk jejaknya O-O-O. Ini adalah kesempatan untuk jadi kaya, sialan, tidak tahu anak kura-kura itu bersembunyi di goa-goa mana. Coba pikir, jika aku tahu ada orang mau mengeluarkan hadiah sebesar itu untuk nyawaku, apalagi itu adalah perkumpulan Bungaju dan Gaibang. Aku sudah dari dulu mencari pohon yang miring, menggantung diri saja, menghindar nanti hidup tersiksa. Kau tidak mengerti, Gaibang ingin membunuhnya karena dia melakukan perkosaan dan juga mencelakai sesama anggota, berniat merebut kekuasaan mengenai perkumpulan Bungaju. Hi, hi, aku juga tidak tahu, kau ini sialan, ini kan omong kosong. Gaibang ingin membunuhnya itu sih semua orang juga tahu, yang ingin aku tahu tentu saja kenapa perkumpulan Bungaju juga mencari dia. Aku kan bukan orang dari perkumpulan Bungaju, mana aku bisa tahu mengapa perkumpulan Bungaju mencari dia. Akabarnya perkumpulan Bungaju sangat misterius, ini, ini jika ada orang bisa mendapatkan dia lalu kemana mengambil hadiahnya kau tenang saja, asal kau bisa menemukan bocah yang berdosa pada leluhur, pemerkosa yang tidak bisa diampuni dalam sepuluh dosa itu, asal menggantungkan tiga lentera merah di sembarang tempat di benteng gerbang kota, dijamin tidak lewat dua jam, tentu akan ada orang yang menghubungimu. Kenapa? Kau bocah, jika punya kabar jangan dimakan sendiri aku mana ada keberuntungan seperti itu. Tapi selanjutnya aku akan lebih memperhatikan pengemis yang penilai dan gemuk, siapa tahu keberuntunganku berubah, bisa menemukannya, siapa yang tahu. Benar juga kata-katamu, Liwan Wai sekarang sudah berubah menjadi balok emas, setiap orang berebut menginginkannya, percakapan selanjutnya sudah tidak ada yang harus didengar lagi. Tapi Liwan Wai jadi mendapat lebih banyak berita mengenai munculnya perkumpulan bungaju di dunia perselatan. Sambil mengusap-usap belakang kepalanya, Liwan Wai sungguh tidak mengerti kepalanya ini yang dikatakan bulat ya tidak bulat, dikatakan pesegi ya tidak pesegi, masih bisa begitu berharga. Gai Bang menginginkan dirinya dan memberi hadiah masih bisa masuk akal, perkumpulan bungaju, mainan apalagi bagaimana ceritanya? Dia tidak terima sejak kapan ada orang dari belakang berani memaki dirinya adalah pemerkosa, ditambah anak kura-kura. Siapapun orangnya jika mendengar ada orang di hadapan dirinya mengkritik dirinya demikian, walau yang ada di depan dirinya ada ati naga empedu Feng mungkin tidak akan timbul selera makan sedikit juga. Menatap dua orang itu yang preman kelas sembilan, hanya cukup menggunakan dua jari saja dia sudah cukup bisa membunuhnya, tapi Liwan Wai sedikit emosi juga tidak ada. Walau di dalam hatinya dia sudah memaki-maki dua orang itu, dari atas kepala sampai ke kaki lebih dari sepuluh kali, tapi begitu bertatapan, Liwan Wai menampilkan tawa yang bersahabat. Di saat begini dia mana mungkin bisa mengaku bahwa dirinya adalah anak kura-kura seperti yang dikatakan mereka? Setiap orang pasti punya satu refleksi, ketika melihat ada orang tersenyum pada dirinya, pasti akan melihat dua kali padanya. Makanya dua orang preman kelas sembilan itu, terus-terusan melihat Liwan Wai yang terhalang dua meja, dengan tanpa tahu sebabnya tertawa bengong ke arahnya, mereka melihat dia dua kali, lalu bersama-sama bangkit berdiri, juga bersamaan berjalan menuju Liwan Wai. Mungkin dua orang itu telah melihat Liwan Wai yang berpakaian mewah dan banyak perhiasannya. Mungkin senyumnya Liwan Wai membuat dua orang itu menanggalkan permusuhan. Pokoknya wajah yang tadinya penuh dengan permusuhan, sekarang sudah berubah menjadi wajah yang tersenyum. Tuan, apakah kita sudah pernah kenal kata pria kurus kecil yang di sebelah kiri? Kenal? Telur kura-kura baru kenal kalian, pikir Liwan Wai di dalam hati, tapi dirnelutnya tidak mengatakan demikian. Oh wewe, anda ini, anda ini aku rasanya pernah bertemu entah di mana, wajahnya sangat hafal, hanya dalam sesaat tidak bisa mengingatnya, kau marga, aku marga huo, huo huai, cuan ini, aku, aku juga merasa wajahnya hafal sekali. Yang dipanggil huo huai sambil berkata, sepasang mata, tikusnya melihat delapan cincin batu pusaka di tangannya Liwan Wai. Liwan Wai berpikir di dalam hati, nenekmu, sungguh telah melihat setan, hafal wajahnya kentut, aku lihat kau mungkin hafal terhadap cincinku, sengaja menggoyangkan jaringnya. Liwan Wai bertingkah seperti sangat akrab berkata, ah, aku ingat sekarang, saudara huo, betul, betul, kau marga huo, tidak salah, tidak salah, kalau yang ini adalah, seorang lagi laki-laki yang bermata segitiga. Begitu mendengar Liwan Wai menanyakan dirinya, buru-buru dia memperkenalkan diri berkata, aku marga li, li huruf delapan belas, li gui kiu, saudara li, sudah lama dengar, sudah lama dengar. Liwan Wai mulutnya tertawa, tapi di hatinya berkata, li gui kiu, sialan, nanti kau baru tahu kau akan bersujud minta ampun pada aku, merasa dihormati. Dua orang bersama-sama berkata, kalau anda, oh wewe, kalian lihat, aku malah lupa memperkenalkan diri sendiri, hihi, maaf, maaf, aku marga zeng, zeng yang artinya rapih, zeng Yuan Wong, hihi, zeng Yuan Wong. Kalian berdua silahkan duduk, silahkan duduk, tentu saja harus duduk, masa tidak melihat bola maca dua orang itu sepertinya hampir saja tertempel pada delapan cincin batu pusaka di jari itu huo huai sambil duduk, sambil mencoba mempererat hubungan berkata, Saudara zeng, margamu sungguh jarang sekali anakku, mempermainkanmu, apa salah? Bagaimana bisa tidak jarang Li Yuan Wai berpikir sampai di sini hampir saja tidak tahan tertawa keluar? Orang bilang jika arak bertemu dengan peminum, seribu cangkir juga masih merasa kurang, ada juga yang mengatakan diran tahu orang ketemu kenalan lama. Juga tidak tahu tiga orang ini bagaimana bisa jadi berhubungan, jadi orang satu kampung. Juga tidak tahu apakah mereka kesal karena bertemunya terlambat. Pokoknya teko arak sudah bertumpuk percakapannya juga sudah banyak. Di meja. Sekarang Li Yuan Wai sudah tahu tidak sedikit apa yang terjadi di dunia perselatan dari mulut kedua orang ini. Melihat sudah waktunya jadi mabuk, dengan beralasan pergi ke toilet, Li Yuan Wai memuntahkan seluruh harak yang tadi diminum setetes pun tidak disisakan. Setelah kembali ke tempat duduk, Li Yuan Wai tengkurap di atas meja, mm-mm, tampangnya itu sungguh persis seperti mabuk tidak alang kepalang. Saudara, Saudara Zeng, hari ini bisa, bisa berkenalan dengan Anda adalah, adalah keberuntunganku, biar, biar aku saja, saja aku yang traktir, huo huai walau lidahnya sudah jadi besar, tapi dia tetap melihat terus jari orang. Betul, betul, biar kami, bayar dulu bonnya lalu, lalu antar saudara, saudara Zeng Pu, pulang, ternyata Li Gui Kiu tidak berbeda jauh, hanya tidak tahu dia siap mengantarkan Li Yuan Wai pulang kemana. Apa kota mati tidak berdosa? Atau kuburan umum jika ada orang mengundang, Li Yuan Wai pasti hadir, ini adalah satu hal yang semua orang tahu. Apalagi semula Li Yuan Wai sudah mempersiapkan, membiarkan dua orang ini membayarnya. Malam dingin seperti air, angin dingin menusuk kulit orang. Huo Huai dan Li Gui Kiu dua orang begitu keluar dari gedung memuaskan, segera ditiup angin dingin, sudah lebih sadar. Mereka sekarang sedang membopong Li Yuan Wai di kiri kanan berjalan menuju ke arah tempat yang orangnya sedikit dan sepi. Ketika Huo Huai diam-diam beberapa kali mencubit Li Yuan Wai, tidak melihat dia bereaksi, maka tertawalah dia, tertawanya begitu dingin sekali. Di luar kota di dalam sebuah hutan pohon bay yang besar dan gelap. Aku lihat di tempat ini saja, bagaimana kata Li Gui Kiu sambil melihat kesekelilingnya. Baik, aku lihat di tempat ini sungguh tepat, sialan bocah ini sungguh berat, dia menindih aku sampai susah bernafas, melepaskan Li Yuan Wai, Huo Huai sambil menggosok-gosok pinggang, sambil memaki lagi, sialan, kau lihat bocah ini sungguh seperti seekor babi mati, hi, 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 di dunia ini di mana ada makanan yang gratis. Li Gui Kiu saat ini juga dengan bangga tertawa memaki, memang, bocah ini sungguh bisa minum, makan, sekali makan sudah menghabiskan kita 10 liang perak. Sialan, dengan uang 10 liang perak orang bisa cukup memiliyai hidup selama 10 hari, dia malah sekali makan menghabiskan semua, La Oli, kau tidak perlu menyebutnya lagi, nanti kau akan mendapat ganti, Huo Huai di kiri, Li Gui. Kiu di kanan. Mereka berdua masing-masing memegang sebelah tangan Li Yuan Wai sedang dengan sekuat tenaganya hendak melepas cincin di jarinya. Sialan, gemuk mati ini jarinya begitu besar, ini, ini bagaimana melepasnya, kau benar mengatakannya, La Oli, kau keluarkan belati di sepatu itu, langsung potong saja mungkin akan lebih mudah. Huo Huai juga sudah mencoba memaksa melepaskan cincin di jari selama setengah harian, keningnya sudah tampak berkeringat, tapi satu cincin pun belum bisa tercabut, sehingga dengan kesal berkata begitu. Sebuah pisau yang berkilau, sepasang matu yang berkilau. Pisau yang berkilau tapi tidak seterang sepasang matu yang seperti air di musim gugur. Sorot matanya seperti pisau, di dalam tawannya juga seperti tersembunyi pisau yang tidak terhitung banyaknya. Pisau yang tidak berbentuk, malah lebih menakutkan daripada yang benar-benar pisau, terang terdengar suara pisau jatuh ke tanah seperti melihat setan, tangan Li Gui Kiu yang memegang pisau sudah kosong, dan dengan suara gemetar berkata, Kau, kau, Huo Huai yang menundukan kepala sedang berusaha melepaskan cincin, mendengar suara Li Gui Kiu yang tidak normal, hatinya merasa aneh tapi matanya tidak diangkat hanya berkata, apakah sudah melihat setan? Cepat pungut pisaunya, Li Wan Wai menarik tangannya, sambil mengeluh berkata, Hai, budaya sudah merosot, hati orang sudah seperti dulu, ketika tangan lawan terlepas dari pegangannya, semula Huo Huai masih mengira orang hanya membalikan tubuhnya dalam mabuk, tapi ketika dia mendengar ucapan Li Wan Wai, dia jadi seperti ditusuk jarum, mendadak mundur beberapa langkah. Dia seperti melihat setan, memelalakan matah tikusnya, dengan tergagap-gagap berkata, Kau, kau tidak mabuk. Atau, ataukah sudah sadar Li Wan Wai menggeliat sekali, dengan malas berkata, Aku tidak minum arak mana bisa aku mabuk? Jika aku mabuk mungkin tidak akan bisa sadar lagi bah, bagaimana bisa? Kami jelas-jelas, jelas-jelas, kata Huo Huai dengan serak. Jelas-jelas melihat aku minum arak betul tidak? Dan melihat aku banyak minumnya benar tidak? Kata Li Wan Wai Hai Hai tertawa. Dua orang itu bersamaan menganggukan kepala, karena mereka sungguh tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi, dan juga ingin tahu sebabnya, sudah dimuntahkan, aku memuntahkan arak yang telah aku minum, hanya itu, kalau, kalau begitu kau pura-pura mabuk, kata Huo Huai walau terkejut, tapi tidak hilang ketenangannya. Jangan berkata begitu tidak enak didengar, Boleh tidak? Pura-pura mabuk bagaimanapun jauh lebih baik daripada kalian tukang merampok dan membunuh, kau sudah tahu siasat kami, kata Li Gui Kiu ketakutan. Hai jujur saja ku katakan kau tadi merabah-rabah juga memencet dan mencubit setengah harian, di awalnya, aku masih tidak tahu maksud kalian, tapi begitu melihat kau mengeluarkan pisau ingin memotong tanganku baru aku mengerti maksud kalian sebenarnya, kata Li Yuan Wai mengeluh, sedikit rada edan. Huo Huai, Li Gui Kiu tidak berpenyakit, mana mungkin tidak mengerti arti perkataan Li Yuan Wai? Mungkin mereka mengira Li Yuan Wai adalah hartawan muda, dan kambing yang gemuk, sama sekali tidak terpikirkan yang lain, juga tidak menganggap lawan berat. Huo Huai dengan dingin berkata, Hi, hi, Jika kau sudah tahu maksud kami, mengapa tidak langsung saja Li Yuan Wai dengan wajah aneh melihat mereka, mendadak dia berteriak, Huo Huai, aku lihat kau sungguh telah melihat setan, berniat melakukan kejahatan pada aku Li Yuan Wai, kalian tidak mencoba cari tahu, Li Yuan Wai. Jika dia adalah Li Yuan Wai, buat apa mencoba mencari tahu Li Yuan Wai? Kau ini Li Yuan Wai yang mana? Kau, kau ini bukan dipanggil Zeng Yuan Wai, Li Gui Kiu kali ini jadi ketakutan. Anakku, sampai kata Zeng Yuan Wai juga kau tidak mengerti. Bodoh, sungguh bodoh, kata Li Yuan Wai sampai tertawa. Dua orang itu bersama-sama membacanya dua kali, benar. Orang sungguh-sungguh datang untuk Zeng Yuan Wai. Nama orang, bayangan pohon. Namun di bawah keserakahan dan mendapat, untung besar dua orang seperti sudah lupa lawan mereka adalah Li Yuan Wai. Melihat tingkahnya, mereka malah memandang Li Yuan Wai sebagai hartawan kambing gemuk yang menunggu disembelih. Wajah dua orang itu gembira dan sorot matanya bersinar melihat Li Yuan Wai, em-em-em seperti menemukan balok emas. Li Yuan Wai bukan seorang idiot, mana mungkin tidak melihatnya. Anakku, kalian, tampang kalian sekarang sepertinya anjing menemukan tulang, sungguh menakutkan orang, hehehe. Li Yuan Wai, betul, betul, kau adalah Li Yuan Wai, sedikit pun tidak salah, teman, bagaimana kalau kita berdamai, kata Huo Huai dengan licik tertawa. Li Yuan Wai memiringkan kepala, berpikir apa orang ini punya penyakit atau tidak di dalam hatinya dia juga merasa sial, karena kejadian ini, jika di waktu dulu tidak mungkin akan terjadi keadaan seperti sekarang. Apakah sekali orang mengalami kesialan maka sampai satu preman kelas 9 pun berani menganggap penteng dirinya? Apakah dirinya benar-benar telah menjadi anjing di rumah duka, hingga setiap orang bisa menghinanya? Begitu terpikir kesialan yang diterimanya beberapa bulan ini, Li Yuan Wai menjadi marah sekali sampai tertawa keras berkata, ha ha, ha bagus, bagus, hebat, hebat, boleh, tentu saja boleh, katakan saja. Mau bagaimana berdamainya Li Yuan Wai yang marah besar sampai tertawa, malah membuat hati dua orang itu bergetar, sepertinya baru sadar lawannya orang yang bagaimana. Sehingga dua orang tidak berani menjawab. Seperti angin ribut, empat tinju, dua kaki, sekaligus dalam waktu bersamaan, semua dipukulkan pada Li Yuan Wai, juga ditendangkan pada Li Yuan Wai, pada permulaan serangan mereka. Penyerangan datangnya cepat, selesainya pun cepat. Setelah sekian lama, akhirnya Li Yuan Wai bertemu lawan yang bisa dikalahkannya, bukan satu orang, malah dua orang sekaligus. Tapi di dalam hati Li Yuan Wai sedikit pun tidak gembira, malah sebaliknya merasa sedih. Bagaimana dia tidak sedih? Dua orang ini hanyalah preman kelas sembilan, paling banter hanya mengerti sedikit tinju dan tendangan dua orang itu setelah mendapat dua sampai tiga puluh tamparan keras, wajahnya pasti jadi seperti roti. Setelah Li Yuan Wai memukul, Li Gui Kiu bersujud minta ampun, Hua Huai mencari giginya kemana-mana dan melarikan diri. Sepatah katapun dia tidak mengatakan apa-apa, terus saja kabur. Karena dia sudah kehilangan selera mempermainkan mereka lagi. Dua orang yang tidak bisa membuka mati ini, tidak tahu dan tidak mengerti mereka sudah diambil kembali dari pintu neraka. Tampak mereka memegang wajahnya sambil melihat bayangan Li Yuan Wai yang menghilang, sorot matanya tetap masih tidak bisa ditarik kembali. Untuk berterima kasih. Atau menyesal. Menyesal perak yang putih-putih itu, mengikuti bayangan Li Yuan Wai, hilang di kegelapan malam. Seorang bisu boleh tidak bicara. Tapi menginginkan seorang yang biasa bicara seharian, tidak boleh bicara adalah satu hal yang menyusahkan. Buat Ksiaodai yang biasanya banyak bicara, orang yang banyak bicara ini, bisa bertahan berapa lama menahan tidak bicara? Hari ini baru saja habis makan, Ksiaodai sudah tidak tahan, dia memanggil Ki Hong dan berkata, Kak Ki Hong, bolehkah kau temani aku ngobrol? Ki Hong tertawalah, tertawanya seperti gadis besar berusia 7, 18. Boleh. Kau ingin bicara apa? Bicara apa saja juga boleh. Aku sudah hampir jadi gelah menahannya, betulkah? Beberapa hari ini aku lihat kau kurang memperhatikan orang, tadinya aku mengira kecuali dengan nona kami dengan siapapun kau malas bicara. Ksiaodai tertawa pahit berkata, aku, aku minta maaf, karena, karena, aku tahu, karena terhadap wanita kau sudah merasa putus asa dan tidak gairah. Betul tidak kau, kau, bagaimana bisa tahu kau sendiri yang mengatakannya? Aku yang mengatakannya. Ksiaodai sungguh tidak ingat kapan dia pernah mengatakannya. Di saat kau baru saja datang ke sini terus dalam keadaan tidak sadar, tapi kau terus mengigau aku benci kau, kau telah membohongi aku dua kata ini, kata Ki Hang sambil tertawa. Perkataan dalam mabuk dan perkataan dalam mimpi memang adalah perkataan yang orang lain bisa mendengar, diri sendiri tidak bisa mendengar. Jika ingin memahami pikiran seseorang, hanya dalam keadaan mabuk dan mimpi baru dapat memastikan bahwa perkataannya jujur. Wajah Ksiaodai menjadi merah. Bagaimanapun perkataannya sewaktu mimpi jika seseorang mengatakan dihadapannya sendiri, sedikit sekali orang yang wajahnya tidak merah, apalagi dua perkataan ini memang bisa membuat wajah menjadi merah. Dai, cuan muda Dai, Ki Hang melirik sekali pada Ksiaodai berkata, dia, dia itu wanita macam apa sebuah pertanyaan yang sulit dijawab oleh Ksiaodai, mana bisa dirasakan oleh Ki Hang. Sepertinya terjatuh ke dalam nostalgia, wajah Ksiaodai tampak berubah-rubah dengan cepat, ada gembira, ada sedih, ada kebengongan lebih-lebih ada rasa putus asa. Pelan-pelan, dengan kaku, Ksiaodai berjalan ke depan jendela. Ki Hang mendadak sadar dirinya telah mengajukan satu pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan, tapi ini juga satu hal yang dia sangat ingin tahu. Mana bisa dia menahan diri tidak menanyakannya? Tidak tahu sudah lewat berapa lama, tahu-tahu di dalam rumah sudah bertambah gelap, baru saja Ki Hang menyalakan lampu. Dia adalah seorang wanita, seorang yang bisa membuat aku gila, dan bersedia mati demi dia, bersamaan itu dia juga setan, setan yang siapapun tidak akan bisa menyadarkannya, kata Ksiaodai dengan berat. Ki Hang dengan tidak mengerti berkata iii sekali, dengan perlahan berkata, Ma, maaf, aku pikir aku telah salah bertanya, pasti membuat kau se-sedih, aku yang menahanmu, aku yang ingin bicara denganmu, kata Ksiaodai tetap tidak membalikan tubuhnya, juga sepertinya sedang mengingat-ingat. Apa dia? Dia telah membohongimu, sampai kau begitu membenci di Aki Hang segalanya. Kelihatannya, ingin, sekali, mengetahui. Bukankah setiap wanita suka sekali menanyakan perasaan orang lain? Atau memang dia tidak mempunyai bahan percakapan lain? Mungkin karena Ksiaodai tidak dapat mencari orang untuk diajak bicara. Atau mungkin juga dia hanya bermaksud melampiaskan kekesalan yang sudah menumpuk di dalam hatinya. Atau mungkin dia sudah lupa dia itu siapa. Dia sudah menceritakan hubungan antara dia dan Ouyang Wusuang dan Liwan Wai, juga di antaranya hubungan yang rumit itu. Dia menceritakannya dengan tenang, sepertinya sedang menceritakan hal yang semua orang sudah tahu. Tapi Ki Hang dengan tekun mendengarkan, saking asyiknya sampai satu kata, satu huruf pun tidak dilewatkan. Ksiaodai dengan Ki Hang sudah melupakan segalanya, melupakan kedudukan, melupakan hubungan antara wanita dan laki-laki, lebih-lebih melupakan jarak usia masing-masing, malah lupakan waktu yang terus berjalan. Tidak tahu kapan, tahu-tahu membalikan tubuh dan duduk. Siaw. Dai. Sudah. Dan kapan Ki Hang menahan dagunya dengan serasang tangan, di dalam matanya berlinang air mata. Di dunia banyak cerita yang mengharukan dan bagus tidak diragukan lagi, cerita cinta adalah cerita yang paling menarik semua orang, juga cerita yang paling menggetarkan hati. Malam ini malam yang gelap, ada angin tidak ada bulan. Cerita apa yang disebut cerita bagus? Dan cerita apa yang disebut cerita tidak bagus? Yang paling penting semua ditentukan oleh orang yang mendengarkannya, perasaan yang dia terima, dan bisa tidak mendapat simpatiknya. Ki Hang tidak diragukan adalah pendengar yang baik, juga adalah pendengar yang paling tidak bersuara. Ketika Ksiaodai mengatakan kata terakhir, dia baru menyadari wanita ini dari awal sampai akhir tidak pernah mengucapkan satu kata pun, diam di sana mendengarkan, mendengarkan cerita yang dirinya juga tidak bisa membedakan cerita cintanya. Ksiaodai mengeluarkan suara iii yang panjang, perasaan dia sekarang seperti telah berjalan ribuan li dan akhirnya sampai ke tempat tujuan, dia sekarang merasa enteng seperti telah melepaskan beban yang sangat berat. Juga seperti baru sembuh dari sakit berat, lega setelah melepas beban berat. Bagaimana pendapatmu? Tanya Ksiaodai, dia ingin mendengar kritikan Ki Hang terhadap dirinya, juga ingin mendengar pendapatnya. Aku. Pendapat aku Ki Hang seperti tidak menduga ada pertanyaan ini. Ksiaodai tidak bicara, dia hanya menatap lawan bicaranya dari sorot metu Ksiaodai yang teguh Ki Hang tahu jika tidak menjawab pertanyaannya, dia mungkin akan mengambil pisau dan membunuh dirinya. Jadi dia berkata, aku tidak berani berpikir, tidak berani berpikir mengapa karena itu bukan cinta, antara kau dengan dia tidak ada cinta, asmara yang tidak ada cinta bisa saja terjadi, tentu saja aku tidak berani berpikir, Ksiaodai tidak mengerti dengan pandangan penuh pertanyaan menatap Ki Hang. Apa kau ingin aku mengatakan? Apakah sungguh ingin aku katakan betul? Aku ingin kau beritahu aku, dan juga harus mengatakan sejujurnya, wanita lebih mudah mengerti perasaan wanita, wanita yang sudah matang, mengertikan cinta pasti mempunyai pengertian sendiri. Ki Hang adalah wanita, juga wanita yang sangat matang. Jadi Ksiaodai tentu saja ingin tahu jalan pikirannya, apalagi dia telah mengatakan pendapat yang sulit dimengerti itu. Sejak dari dulu dia tidak pernah mencintaimu, kata Ki Hang. Aku tahu, walau orang idiot juga tahu, jika tidak, dia pasti tidak akan mencelakakanku. Sejak dari dulu kau juga tidak pernah mencintai dia, kata Ki Hang lagi. Ksiaodai tidak berkata, tapi semua orang tahu pandangan mati dia sedang berkata, kau kan bukan aku, kenapa bisa begitu yakin aku tidak pernah mencintainya. Cintainya Ki Hang tertawa, itu bukan cinta, hanya semacam suka saja. Ksiaodai masih tidak bicara. Kalian bertiga saat itu bermain bersama, usianya sama-sama masih sangat kecil, juga sangat muda. Sekarang coba tinggalkan semuanya, tidak bicarakan ketenaran nama, tidak bicarakan kepintaran atau bakat, aku hanya bicara usia, dengan serius ku katakan, waktu itu kalian masih anak setengah besar, tidak bisa dihitung besar, seorang anak mana bisa mengerti cinta antara laki-laki dan perempuan. Jangan menyangkal, juga tidak boleh memelap, tunggu sampai aku habis mengatakannya, boleh tidak Ki Hang menghentikan ksiaodai yang ingin bicara, tapi tidak jadi, dia lalu melanjutkan, aku adalah wanita, aku tahu wanita lebih cepat matang, tapi aku juga tahu keadaan hati seorang anak laki-laki besar. Mungkin waktu itu Owoyang Usuang sudah mengerti cinta, tapi aku berani memastikan, kau dan Li Wan Wai pasti tidak mengerti. Tentu, kau mengira jika bersama dengan dia, kau merasa sangat gembira, malah merasakan semacam perasaan tidak bisa meninggalkan dia, tapi itu hanyalah semacam suka, satu sifat alami, semacam sifat alami manusia berlainan jenis yang tentu saling tertarik, kau sekarang bayangkan dengan teliti kembali, betul tidak seperti yang aku katakan ksiaodai terdiam. Artinya terdiam, biasanya juga berarti apa yang dikatakan orang memang masuk akal, tapi, ksiaodai baru saja ingin berkata, tapi dicegah Ki Hang dengan mengangkat tangan. Aku mengerti maksudmu, kau sekarang sudah besar, tapi aku tetap ingin beritahu, itu juga pasti bukan cinta. Saat setelah kau bertemu kembali dengan Ouyang Wusuang, kau ingin menebus dosamu, karena kau mengira, kau dengan Liwan Wai telah membuang dirinya, sampai dia terburu-buru menikah, semuanya dikarenakan oleh kalian, jadi kau di dalam situasi begini mengaburkan cinta, yang lama, kau semakin tidak bisa membedakan apakah kau mencintai dia atau tidak, sampai akhirnya berubah menjadi sesuatu kenyataan, yaitu sebenarnya kau sama sekali tidak memikirkannya, kau hanya mengira ketika kau bersama dengan dia, maka kau harus mencintai dia, ksiaodai jadi tertegun, sekarang di wajahnya yang kurus tampak satu ekspresi yang tidak pernah ada, itu adalah semacam sadar, terbebas, mengerti, dan wajah yang sedikit pahit. Tiba-tiba dia seperti ditampar keras beberapa puluh kali, ada sedikit tidak percaya, ada sedikit marah, malah ada sedikit perasaan terbebas. Kau, kau baru kenal aku beberapa hari, mana bisa, mana bisa, mana bisa begitu mengerti akan dirimu. Betul tidak kata Ki Hang di wajahnya menjadi merah, tapi dia dengan tenang berkata, ada orang sudah kenal banyak tahun, malah ada suami istri sudah bersama seumur hidup, tapi tidak bisa memahami diri pasangannya, namun ada orang yang baru kenal satu hari, malah hanya bertemu muka satu kali, dia sudah bisa tahu apa yang dipikirkannya. Lagi pula aku sudah kenal kau sepuluh hari lebih, juga mungkin karena aku teliti, ditambah usia, aku, yang penting aku juga pernah muda, aku tentu saja tahu perasaan anak muda, ksiaodai melihat pada Ki Hang, melihatnya sampai sedikit bengong. Dia sedang berpikir, dia sungguh seperti seorang kakak, malah seperti seorang ibu. Dia sedang berpikir, dia juga wanita yang sulit dimengerti. Dia sungguh tidak mengerti mengapa dirinya hari ini bisa begitu banyak bicara dengan dia, dan juga yang dibicarakan malah semua masalah perasaan pibadi dirinya. Dia juga tidak mengerti seorang pelayan wanita bisa mengerti begitu banyak hal, dan setiap kata yang dikatakannya juga menggetarkan dirinya. Ksiaodai selamanya tidak pernah menganggap penting orang, terhadap Ki Hang dia sungguh berterima kasih, bukan karena dia hanya seorang pelayan wanita yang biasa melayani orang, lalu merasa dirinya lebih tinggi darinya. Dia jadi sangat serius, dengan hormat berkata, terima kasih, kak Ki Hang, hari ini aku baru tahu sekali bercakap denganmu, lebih bermanfaat daripada membaca buku 10 tahun. Kata-kata ini memang benar, Ki Hang tertawa, kira dia tertawa siapapun tidak akan mengira dia adalah wanita yang sudah berusia 30 tahun lebih. Harap kau tidak menganggap aku sedang berkhutbah, karena dengan kedudukanku, tidak, tidak, kau jangan salah paham, tiba-tiba aku merasakan aku sangat senang berbicara denganmu, karena kata-katamu sungguh membuat aku jadi mengerti banyak hal, walau aku adalah teman nona kalian, tapi aku ini orang yang selamanya tidak pernah merendahkan orang lain, kau juga jangan merendahkan dirimu, apalagi kau sangat dalam pengetahuannya, betulkah? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu tidak menganggap aku sebagai orang rendahan, semua yang aku katakan tadi hanyalah perasaan pribadiku saja, harap kau jangan merasa terganggu, bagaimanapun aku bukan kau, aku tidak bisa merasakan perasaan di waktu itu di dalam hatimu, ksia odai mengeluh katanya, tidak, kau benar mengatakannya, perasaan di waktu itu memang perasaan yang tidak berani kupikirkan, setelah kau mengatakannya, aku jadi sadar, aku memang merasa pada awalnya hanyalah perasaan suka saja, dan selanjutnya juga benar hanya perasaan harus menebus dosa. Aku pikir, aku sekarang sudah mengerti rasa cinta dan suka tidak bisa dicampur adukan, tapi, apa cinta itu sebenarnya apa yang disebut cinta Ki Hang tidak berkata lagi. Apa betul dia juga sedang memikirkan pertanyaan ini? Kak Ki Hang, aku pikir kau juga pasti pernah mencintai seseorang, bisakah kau beritahukan pada ksia odai seperti anak kecil yang kehasan mendapatkan jawaban. Wajah Ki Hang menjadi merah, bukan hanya wajahnya saja, sampai lehernya juga menjadi merah. Wanita yang seusia dia, wajahnya bisa merah dan malu seperti seorang gadis remaja, tentu saja membuat ksia odai jadi merasa aneh. Mungkin dia sudah menganggap dirinya sebagai kakaknya, walau pertanyaan dia membuat orang sulit menjawabnya, tapi tidak akan sampai membuat dia jadi begini. Sejak kecil sampai besar aku belum pernah meninggalkan tempat ini, selain ayahku, dirimu adalah laki-laki yang pertama aku kenal, aku, bagaimana aku bisa memberitahu, kata Ki Hang dengan terus terang sambil mengangkat kepala. Ini adalah perkataan yang tidak masuk akal yang seumur hidup sia odai baru dengar. Dia tidak tahu harus percaya dari mana, karena memang dia tidak percaya. Dia bukan saja jadi bernong, mulutnya juga menganggap besar, mungkin karena besar, satu pot bunga ju juga bisa masuk. Dia seperti melihat wajah setan, juga seperti kehilangan rohnya, dengan tanpa sadar melongo melihat Ki Hang. Tentu saja dia tahu yang dikatakan adalah kata-kata yang sebenarnya, dia tidak perlu membohongi, dari wajahnya saat dia berkata-kata, sudah memberitahukan orang bahwa dia berkata jujur. Ki Hang sangat kelilisah, juga sangat menyesal. Kenapa orang tidak bisa mendengar dan menerima perkataan yang jujur? Jika dia tahu sejak awal perkataan yang jujur bisa menjadikan wajah orang menjadi aneh begini, lebih baik dia berkata bohong saja. Tapi seumur hidup satu perkataan bohong pun belum pernah dia mengatakannya. Jika wajah seseorang seperti wajah setan melihat dirinya, perasaan macam apa yang akan timbul wajah Ki Hang yang tadinya merah sekali, sekarang pelan-pelan mulai memudar, kemudian yang terjadi adalah pucat pasi. Dia mulai gemetar, bersamaan itu air matanya juga sudah mulai mengucur. Dari tadi Ksia Odeh sudah merasa aneh. Karena sejak semula dia susah mengatakannya, keadaan Ki Hang berbeda dengan orang biasa, akhirnya dia mengerti. Ksia Odeh sulit menyalahkan dan bisa mengerti, wanita ini tidak bisa disalahkan, dia kelihatannya seperti wanita yang matang tapi hatinya seperti hati gadis remaja, hati yang ingin banyak tahu. Tidak aneh, terhadap segala hal dia juga ingin tahu, apalagi terhadap urusan laki-laki. Seorang wanita jika seumur hidupnya hanya berhubungan dengan ayahnya saja, ketika ada laki-laki lain muncul, apakah dia tidak ingin tahu mengenai laki-laki itu? Dia bisa menahan diri tidak sampai menelanjangi Ksia Odeh, melihatnya dengan teliti, seperti melihat sesuatu yang aneh. Air mati wanita adalah satu alat ampuh untuk menyerang, juga adalah senjata pertahanan yang paling ampuh. Tidak peduli wanita itu berusia berapa tua, jika air matanya mudah dikeluarkan tentu juga mudah menghentikannya. Ksia Odeh pernah melihat banyak wanita menangis, juga pernah melihat air mata banyak wanita tapi tidak pernah melihat air mata wanita yang membuat dia begitu ketakutan, dia sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi dia hanya mengucurkan air mata, tapi tidak menangis. Ksia Odeh ketakutan, di dalam hatinya timbul rasa penyesalan yang mendalam, bagaimanapun dia sadar kelakuannya dan ekspresi wajahnya tidak bisa dimaafkan orang. Maka, Ki, Kak Ki Hong, aku minta maaf, aku sungguh harus mati, aku, ha entah harus mulai dari mana mengatakannya, aku tidak sengaja, sungguh, aku tidak bermaksud mentertawakan, aku bisa bersumpah pada langit. Ksia Odeh ketakutan sampai mengucurkan keringat dingin. Ki Hong tidak bicara, tapi menghentikan air matanya. Sekarang dia menempelkan lengan bajunya, mengusap bekas air mata. Aku, kau, kau bisa beritahukan padaku sebenarnya ada masalah apa kata Ksia Odeh yang tentu saja ingin tahu. Karena seorang manusia, mana mungkin tinggal di dalam gunung sendirian tidak berhubungan dengan orang lain? Yang sulit dimengerti adalah dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, tapi bisa dengan lancarnya membicarakan hubungan antara wanita dan laki-laki. Setelah melihat kejujurannya Ksia Odeh, dia mengerti Ksia Odeh sungguh tidak bermaksud lain. Wajah Ki Hong yang sulit diduga berapa usianya itu, akhirnya tampak tersenyum. Senyumnya memberikan kesan pada Ksia Odeh seperti senyum anak kecil, begitu cantik, begitu polos. Dia mengeditkan mata, seperti sedang mengingat, juga seperti sedang menenangkan pikirannya. Ayah dan ibuku adalah pelayannya ayahnya Nona, sejak aku ingat aku terus ada di sini, sampai usia aku 18 tahun ayah dan ibuku berturut-turut meninggal dunia, selanjutnya aku jadi sudah terbiasa seorang diri di dalam gunung ini, biasanya Nona adalah satu-satunya orang lain yang ada di sini, dia juga tidak sering datang, tapi setiap kali dia datang pasti membawakan beras satu perahu penuh, bermacam-macam barang keperluan sehari-hari, cukup kebutuhan aku satu tahun, kau, kau apa selama ini tidak pernah ada keinginan untuk melihat dunia di luar Ki Hang menggelengkan kepala, berkata, dulu ingin, tapi tidak ada kesempatan, sekarang usia sudah bertambah, malah jadi takut ke dunia luar, lebih, lebih Nona tidak pernah membicarakannya, mana aku berani buka mulut memintanya, bagaimanapun aku orang rendahan, lagi pula kami sekeluarga berhutang budi pada tuan besar, mungkin seumur hidupku, tidak akan bisa membalas budinya, kalau begitu ketika setiap kali perahunya datang, pasti ada nelayannya, kenapa kau bisa mengatakan tidak pernah melihat laki-laki lain? Nelayan. Apakah wanita tidak bisa menjadi nelayan sungguh? Syaodai tidak terpikir, tentu saja wanita juga bisa jadi nelayan. Jadi apa yang dia ingin tahu? Mengapa dia bisa menanyakan masalah ini? Atau apakah dia ingin membuktikan? Kau bisa bersilat tidak bagaimana caranya kau tahu masalah di luar? Tanya Syaodai merasa aneh. Aku bisa bersilat, ayah dan ibuku yang mengajarkannya, apakah kau pernah dengar sebuah perkataan-perkataan apa sastrawan tidak keluar rumah? Bisa tahu masalah di seluruh dunia? Ksyaodai tentu saja mengerti, tapi dia tidak mengerti seorang sastrawan yang tidak membaca buku, mana mungkin bisa tahu masalah di seluruh dunia? Melihat kecurigaan Ksyaodai, Ki Hang berkata, Mari, aku antar kau melihat-lihat gudang buku aku, apakah jauh tidak jauh? Oh iya, betul, aku hampir saja lupa. Saat mau pergi nona berpesan, penyangga di tubuhmu hari ini sudah boleh dilepaskan, haya. Nenek besarku, mengapa kau bukan katakan dari tadi? Jelas Syaodai sudah amat tersiksa oleh borgo ini, dengan dua-tiga kali gerak saja dia sudah melepaskan penyangga ini. Ki Hang melihat gerakan dia yang lucu, tidak tahan jadi tersenyum. Tempat yang bisa disebut gudang buku tentu saja bukunya amat banyak. Tapi Syaodai tidak menduga buku di tempat ini bisa begitu banyaknya, banyaknya sampai kepalanya jadi besar. Melihat tiga ruangan besar di dalam rumah yang penuh berbaris buku-buku, Syaodai berkata, buku-buku ini, buku-buku ini apa kau telah membaca semuanya tentu saja, kata Ki Hang sedikit aneh, dia heran Syaodai bisa bertanya demikian. Syaodai mengerti sekarang, seseorang yang tinggal sendirian di sini jauh dari dunia ramai, kecuali melihat buku, menjemur buku, dia masih bisa berbuat apa lagi? Dia jadi mengerti, seseorang jika bisa membaca habis semua buku-buku ini, masalah apa lagi yang dia tidak mengerti? Apakah kau ingin membaca buku? Di tempatku ini buku apa saja juga adalah, lain hari saja apakah Syaodai jadi takut? Dia takut nanti dirinya menjadi Ki Hang, daripada seharian tinggal bersama buku-buku, lebih baik dia menabrakan kepala mati ditumpukan buku. Berkata adalah kera manusia yang paling baik menjalin hubungan, setelah banyak berkata, seseorang bisa menjadi lebih banyak mengerti keadaan lawan bicaranya. Jika tidak ada pembicaraan, Syaodai selamanya tidak akan tahu wanita ini menyimpan pengetahuan yang begitu luas. Jika tidak ada pembicaraan, Syaodai juga tidak tahu wanita ini bisa tidak tahu bagaimana rupa dunia luar. Jika tidak ada pembicaraan, Syaodai bagaimana bisa tahu berbicara dengan dia adalah satu kenikmatan, semacam kesenangan seperti bermandikan angin di musim semi. Syaodai sekarang sudah menganggap Ki Hang sebagai temannya, menganggapnya sebagai guru, juga menganggapnya sebagai kakak. Mereka seperti teman yang sudah lama tidak bertemu, sehingga banyak bahan pembicaraan. Yang dibicarakan Syaodai adalah dunia luar. Yang dibicarakan Ki Hang semuanya pengalaman di buku dan pengetahuan yang luas. Minum arak sambil makan, ngobrol dengan seorang teman yang cocok bukan kah suatu kenikmatan.